Hai hai, jumpa lagi di Youtube Channel Lina Chandra. Kali ini yuk kita bikin chicken pop-pop. Ini menu favorit anak-anak pastinya ya. Resep dari buku Happy Baking dari Lina Chandra. Udah sangat banyak angry cook dan semua bilang enak. Jadi resep andalan di rumahnya masing-masing. Masaknya juga sangat mudah. Yuk langsung aja kita mulai. Hmm, kering banget. Hmm, daging ayamnya kempok, moist, juicy, enak banget. Hujur cobain. Dua versi ya. Ini 250 gram, yang ini 500 gram. Ini dua resep, ini satu resep. Yang dua resep ini aku akan bikin versi original yang sama persis dengan di buku ya. Yang warnanya itu golden brown. Seperti ini ya. Nah, kalau yang satu lagi, yang satu resep. Aku akan coba bikin dengan ini garam masalah. Garam masalah ini adalah bumbu yang bikin aromanya seperti aroma timur tengah ya. Ini biasanya dipakai di restoran-restoran fast food. Kita akan coba bikin pakai ini juga. Itu biar wanginya lebih istimewa. Oke, sekarang kita akan marinasi dulu ayamnya. Untuk satu resep, satu sendok teh. Jadi karena ini dua resep, kita pakai dua sendok teh. Versi garam masalah. Ini boleh pakai merek lain ya. Kebetulan yang ketemu di supermarket. Ini karena ini pertaduan bumbu ya. Jadi aku kasih dua sendok teh. Nah, dia ini enggak full garam. Garam plus bumbu-bumbu. Dan kita kasih juga bawang putih bubuk dan powder. Untuk satu resepnya, kita pakai setengah sendok teh ya. Jadi kalau untuk dua resep, kita pakai satu sendok teh. Nah, ini resepnya sangat-sangat simple ya. Kita enggak perlu kupas bawang, enggak perlu ulek. Kita pakai yang bubuk saja tinggal aduk-aduk. Nah, ini kita aduk. Ini versi original. Tinggal digaringin dan dikasih garam powder ya. Ayam meresap bumbunya ke dalam ayam. Dan kita akan marinasi sekitar 30 menit. Kita simpan ke kulkas. Sekarang kita akan siapkan adonan telurnya. Ini aku gunakan sendok takar mona. Bahan full stainless warna rose gold. Karena ini kita bikin total 750 gram. Berarti tiga resep dari yang dibungu. Untuk saus tiram, aku gunakan satu sendok makan. Saus tomat juga satu sendok makan. Lalu kaldu jamur, satu sendok teh. Garam, satu sendok teh. Bawang putih bubuk, setengah sendok teh. Merica juga setengah sendok teh. Kemudian kita kocok telur bersama semua bumbu. Sampai tercampur rata. Keluarkan ayam yang sudah dimarinasi dari dalam kulkas. Balur ke tepung. Ini aku gunakan terigu protein rendah ya. Supaya hasilnya garing renyah. Lalu masukkan ke kocokan telur yang sudah kita bubui tadi. Kiriskan dan balurkan lagi ke terigu. Jadi kita balur tepungnya dua kali ya. Untuk ekstrarnya. Ini sambil dibalur sambil dicubit-cubit ya. Supaya nanti hasil tepungnya kriwil. Nah seperti ini ya. Kita lakukan sampai semua daging selesai kita balurin. Dengan tepung dan telur lalu ke tepung lagi. Tadah udah selesai. Oke ini untuk versi garam masalah. Tepungnya aku tambahin juga dengan garam masalah. Ini aku pakai setengah sendok teh. Aduk-aduk biar tercampur. Kelihatannya ini masih kurang nendang. Aku tambahin lagi setengah sendok teh ya. Jadi total satu sendok teh. Aduk-aduk lagi biar tercampur rata. Kita lakukan hal yang sama. Balurin potongan ayam ke terigu. Lalu ke kocokan telur. Dan ke terigu lagi. Sekarang saatnya menggoreng. Aku gunakan kompor listrik signora. Sangat praktis digunakan. Tinggal putar tombol untuk besar kecerdasan panasnya. Bisa dilihat begitu dinyalakan langsung panas saat itu juga. Untuk wajahnya aku gunakan golden set series signora. Anti lengket premium keramik. Satu set isi empat cuma Rp 1.380.000. Info produk dan pemesanan aku tulis di kolom deskripsi ya. Tuang minyak secukupnya sampai ayamnya bisa terendam ya. Karena chicken pokok ini harus digoreng secara deep fry. Setelah minyak panas. Masukkan ayamnya. Sutil masaknya aku gunakan sutil nilon mona. Tahan panas sampai 250 derajat. Jadi bisa digunakan menggoreng di minyak banyak juga. Bukan cuma untuk menumis. Setelah warnanya golden brown. Angkat dan tiriskan. Nah udah jadi nih. Bukan hanya enak. Tampilannya juga bikin gak sabar pengen nyomot. Oke kita goreng juga yang versi garam masala. Harum dan rasanya spesial. Atau dicobain juga ya. Maksud hati masak yang versi ini untuk yang dewasa. Di luar dugaan anak-anakku justru lebih suka yang ini. Sepiring ludes dicomotin. Yuk kita cobain ya. Ini kelihatan crunchy-crunchy nya. Masih sambal. Daging ayamnya empuk, moist, juicy, enak banget. Hujur cobain. Nah ini yang pakai garam masala. Kita cobain ya. Kita coba ya. Kriuk selenya. Seperti yang tadi juga. Dan ini ada aroma. Bumbu-bumbu karing dianya itu. Enak sih bagiannya juga. Oke. Kita cobain. Selamat menikmati. anti. Dalamat menikmati.